Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du Yang saya hormati dewan juri yang arif lagi bijaksana Ada pun judul pidato ana kali ini adalah Media sosial jadikan media dakwah Bapak ibu masyirol yang dirahmati Allah Berbicara tentang media sosial ini bahan yang rumit untuk dibicarakan Karena pada intinya dunia maya lebih bahaya dari dunia nyata Di handphone semua ilmu ada Tapi di handphone juga semua dosa ada di sana Tanpa ada yang mengamati antum Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya pandai-pandailah dalam menggunakan handphone Dalam kondisi apapun Kalau di luar sana di dunia nyata Orang berbuat dosa Kelihatan orangnya jelas mana sehatinya Belum dewasa sudah dikasih handphone oleh orang tua Anak usia sekarang belum punya Kalau punya Alhamdulillah Tapi sampai sekarang Pak, Ibu belum dapat Jadi seusia kami ini belum pantas yang namanya pegang handphone Karena apa? Karena akal kami belum lengkap Pak, Ibu Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan media sosial Jadikan media sosial sebagai media dakwah Jangan menjadikan media sosial Sebagai sesaran untuk menyebarkan informasi yang tidak benar Hoax, fitnah, gibah, namimah, gosip Dan memutarbalikan fakta hingga permusuhan dan ujaran kebencian Allah subhanahu wa ta'ala Meminta agar umat manusia Membela apa yang baik dan benar Seperti yang diterakan dalam surah Al-Imran Ayat 104 yang berbunyi Yang artinya Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat Yang menyuruhkan kepada kebajikan Dan menyuruh kepada yang ma'ruf Dan mencegah perbuatan yang mungkar Itu merekalah orang-orang yang beruntung Kalau sudah menjadi media dakwah Etika dan adab Akan etika dan adab dalam bermedia sosial Akan terjaga Karena sudah menjadi sarana untuk menabar kebaikan Melakukan crosscheck sebelum berpendapat Tabayun, pak, bu Akan mengingat kita CCTV yang ada di kedua bahu Dan mengingatkan hisap Atas segala perbuatan Tidak ada lagi fitnah Karena apa? Karena fitnah itu Lebih kejam daripada pembunuhan Barangkali cukup sekian yang ana sampaikan Izinkan ana menyampaikan sebuah pantun Hujan turun di tengah senja Kilat menyambar Disambut petir Kalau ana yang jadi juara Dewan juri Pertama yang ana traktir Finally, I apologize for all my mistakes Because Al-insanu makanal khotaih wa nisyan Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama amanilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Yang telah memberikan kita Kesehatan, kenikmatan, dan lain-lainnya Dan tak lupa pula Kita hadiahkan solawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala 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 Muhammad Perkenalkan nama saya Malik Akhtar As-Siddiqi Dari SDIT Imam Shafi'i II Ingin menyampaikan Berbakti kepada kedua orang tua Pertama-tama kepada ibu Setiap anak-anak wajib mendengarkan apa kata orang tua Karena ibu telah merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai sebesar ini Ibu kita berkeringat menjaga kita Siang dan malam dan tak pernah lelah Begitu juga kepada ayah Datang ke kantor pagi pulang malam Untuk mencari nafkah Biar supaya bisa dapat sekolah Jajan Dan lain-lainnya Makanya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua Karena dida orang tua Juga dida Allah Dan marah orang tua Juga marah Allah Demikian yang saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Saya akhiri dengan doa tafaraqul majlis Subhanakallahumma wabiamdika Asyadu ala ilaha ila anta wa atubu ilaih Wa billahi taufid wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Said Muhammad Fikri Zikrillah Dari kelas 4 Abu Ubaidah SDIT Imam Syafi Dua pakaian baru Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Serta Ustadzah semua Yang menjadi tim penilai Dalmomba Pildacil Tingkat Sekota Pakan Baru Semoga Ustadz serta Ustadzah Diberikan lindungan oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musalin wa ala alihi washabi rasulillahi azmain Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur kepada Allah Atas segala karunia dan rahmat Yang telah dilimpahkannya Kepada kita semua Dan tidak lupa pula Salawat beriring salam Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita kelak Kita mendapatkan syafat Di umur masyarakat Amin 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 Bapak-bapak dan ibu-ibu Rahimah Judul Cerama singkat saya pada hari ini adalah Mengenai Keutamaan Menuntut Ilmu Ilmu dalam bahasa Arab Berasal dari kata Il Yang berarti Pengetahuan Atau kepandangan kita tentang sesuatu Agama Islam Agama Islam Sangat mengingatkan umatnya Agar senantiasa berfikir Menggunakan akal Dan menuntut ilmu Menurut beberapa Menurut beberapa sumber Mengatakan Bahwa Ada ratusan ayat Tentang pentingnya berfikir Menggunakan akal Dan menuntut ilmu Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Termizi Rasulullah Bersabda Yang artinya adalah Sebagai berikut Barang siapa yang keluar Untuk mencari ilmu Maka Ia berada jalan Allah Hingga ia pulang Sebagaimana kita ketahui Bahwa Dalam Islam Kita tidak saja Diwajibkan untuk Menuntut ilmu Tentang agama Islam Kita juga Diwajibkan Untuk berfikir Menggunakan akal Yang telah Dianugerahi oleh Allah Untuk mendayang Gunakan Semua sumber Yang terdapat Di langit Dan bumi Dan juga Sumber daya Yang terdapat Di dalam diri kita sendiri Agar kita bertumbuh subur Lahir dan batin Ibarat tanaman Yang tumbuh subur Dan berbuah lebat Pada masa era Kejahat Islam Banyak sekali Ilmu Islam Yang sangat Terkenal Buah Dari hasil Pengetahuan mereka Yang sampai sekarang Dapat kita nikmati Salah satu contoh Ilmuwan Islam Yang bernama Al-Khawarizmi Ahli matematika Terbaik sepanjang masa Yang tidak hanya Menemukan aljabar Tapi Dia juga menemukan Al-Logoritma Yang dengan Al-Logoritma tersebut Tercipta Komputer Laptop Handphone Dan segala Tentu logi canggih Yang dapat kita nikmati Sampai sekarang Ada juga Ilmu Islam Lainnya Yang bernama Ibnu Sina Bakal dari banyak Ilmu Salah satunya adalah Ilmu kedokteran Hasil penemuannya Yang sampai sekarang Menjadi acuan Dalam dunia Kedokteran Saat ini Namun Tentu saja Ilmu yang terbaik Adalah Ilmu yang berdasarkan Atas Ketauan kita Kepada Allah Apapun ilmu Kita dapatkan Kalau tidak Dilandasi dengan Rasa taqwa Maka Ilmunya Akan sia-sia Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Disebut Orang yang berilmu Dengan sebutan Ulama Yaitu Orang yang berilmu Yang takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Menuntut ilmu Yang bersifat Dunawi Kita Diwajibkan Untuk Menuntut ilmu Yang berkaitan Tentang bagaimana Cara Mendekatkan diri Kepada Allah Sesuai Tuntunan Dari baginda Rasulullah Dan para sahabatnya Sebelum Saya tutup Cerama saya Saya akan Membacakan Sebaik pantun Anak ayam Turnya lima Mati seekor Tinggal empat Tur Mengikut Alim ulama Supaya betul Jalan Maghrifat Demikianlah Cerama singkat Saya pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.